Mas, bagus kalau masang variasi berlebihan, hukumannya apa? Bro, lu pikir kerja di Arianto gampang ya? Lu mau artis, kenar di TV, kerja, nyerep ya nyerep. Mana ada anak baru dapet batangan di air? Lu kerja di Arianto, dua tahun belum tentu dapet batangan. Lima tahun belum tentu dapet jalur. Emang enak kerja di air. Makanya gua bilang, ngapain lu kerja di air? Susah, bro. Gak enak. Kerja di PO lain aja, gua pengen enak. Jangan di air. Air isinya prajurit semua. Bisa bikin pengumuman di kru Pekalongan, masih banyak kru yang menurunin di pinggir tau. Berarti siap? Buat semua kru PA Arianto, khususnya di Pekalongan, bila mana masih menemukan adanya yang menurunkan penumpang di pinggir, berarti siap. Siap. Gak usah, bilang aja ya. Gak usah, gak usah. Apa namanya? Dua, hari ini dua, oh. Udah dua. Gak, maksudnya? Dua. Simple aja sih bahasanya. Saya akan menindak tegas untuk kru yang masih berani menurunkan penumpang di pinggir tau. Udah selesai. Udah mas. Udah, besok kalau ada lagi, lu laporan ke gua. Ya biar gua nurunin semua. Hah? Turunin aja. Tulis di situ, TTD Rian Mahendra. Tapi kok banyak yang daftar, mas? Ya gak tau. Kalau kamu bukan driver, kamu gak bisa jawab. Tapi kalau buat driver, mereka bisa jawab. Terima kasih, mas. Terima kasih, mas. Tetangga saya ada yang jadi supir. HR44 berhabis jahat. Mas Hari berhabis berapa bungkus? 6 biasanya. 5 apa 6. Info rokok murah dan enak, mas ini. Lu ketemu gua, gua kasih tau rokok gua. Gratis. Mas Rian, hari ini aku ulang tahun. Selamat ulang tahun, mas Haris Ragil. Lu Ragil apanya Ragilan di Jerman? Mas, ape. Salam buat mas Didi. Didi yang di mau? Oh. Assalamualaikum, mas Rian. Waalaikumsalam. Kenapa pada nuri di pinggir tol, mas? Gua berwaktu ga? Kadang pada males macet. Ada. Kadang, ya sebanyak lah alasan ya anak-anak. Pertanyaan saya belum dijawab, mas Rian. Untuk armada air dari Jombang, mas ke barat. Mungkin bisa ditambahin, mas. Iya. Bukannya gak jawab, mas. Karena gua nyesek mau jawab. Ada niat hati pengen banget, mas. Cuman apadah ya? Belum ada bisnis. Kalau ngelamat jadi kernet, bawa kunci ga? Mas, inget-inget ya. Lu kalau kerja di dunia transportasi, supir itu modalnya SIM. Paham? Kernet, modalnya kunci. Paham ya? Itu modal kerja, mas. TDD, tanda-tanda di PHP-in. Di Sapa dong, mas. Salam dari Kalimantan Tengah. Semoga ada di Kalimantan Tengah. Amin, amin, mas. Siap. Assalamualaikum, mas. Waalaikumsalam. Kalau penumpangnya minta turun pinggir jalan tau, mas. Beda lagi. Pokoknya kalau sampai ada penumpang komplain, berarti kan mereka gak minta, tapi dipaksa turun. Gua turunin, gurunya. Iya, biasanya penumpang Cikarang diturunin di depan gerbang Cikarang Barat. Nah, laporan, mas. Kalau kalian gak laporan, kan aku gak tau, mas. Kan mataku gak disitu. Ini lagi ada laporan aja nih, penumpang di nomor pengaduan tadi. Dua orang. Makanya gua turunin langsung, gurunya. Mas, ya tadi barang sama armada mas dan lagi kena mas, pintu-pintu. Oh, siap. Gak ada sejarahnya perusahaan bis kok mau ngecewain penumpang atau pelanggannya tuh gak ada. Kadang memang krunya atau orang-orang yang kerja yang kadang senaknya semua. Kok maksa panjangan TTD? Mas, boleh gak main ke garasi warungan? Gak boleh. Jangan lupa di samping garasi itu ada warung anggeringan. Kalau kamu lagi malam-malam kesitu, Tukoni, rakyatang kopi sih. Apa tuh bahasanya? Ya, nongkrong lah disitu. Walaupun cuma satu kopi atau satu jajanan. Mas, kenal apa sama Bang Ramdan, Arapat, Polis Kelawat, siapa tuh? Mas Rian, kemungkinan ada tambahan armada dari pewa lain. Pak Aji tuh gak mau, Mas. Dititipin bis.